Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang kurang relevan mungkin ya kalau dibahas di Indonesia, yaitu adalah Google Stadia gitu karena di Indonesia mungkin lebih laku Android, kayaknya sih Android yang paling laku ya lebih laku daripada PC, daripada laptop, daripada Nintendo Switch, atau mungkin PS4, atau mungkin Xbox karena ya HP bisa dibeli dengan harga yang terjangkau dan kayaknya semua orang pegang HP gitu sekarang karena nggak semua orang juga punya PC atau mungkin punya PS dan sebagainya dan disini saya akan bahas aja gitu ya, nggak apa-apa tentang Google Stadia mungkin ya jadi Google Stadia ini banyak yang bilang katanya adalah konsol masa depan Pak karena yang masa depan itu udah nggak ada yang harus beli komponen mahal-mahal semahal PC atau mungkin semahal PS4 gitu jadi cukup bisa main game di Google Chrome, bisa main game di HP, bisa main di mana aja gitu memang secara konsep itu masa depan banget gitu cuman ya kayaknya sih menurut saya masih belum bisa terrealisasikan apakah bisa atau nggak kayaknya sih kemungkinannya kecil juga, nggak tahu gitu ya kenapa? karena nanti saya akan bahas gitu ya dikit-dikit, bentar nah jadi Google Stadia ini adalah semacam streaming service yang kalian harus beli semacam kontrolernya dan stick-nya ditambah apa ya kayak mesinnya gitu, nggak tahu ya, saya sebenarnya kurang paham juga tentang konsolnya kayak gimana cuman kalian harus beli stick-nya yang saya tahu gitu dan kalian bisa main di Android, kalian bisa main di laptop dengan spek kentang gitu kan dan kalian bisa main di mana aja memang konsepnya bagus itu tadi yang telah saya bilang tapi ada salah satu YouTuber kalau kalian tahu juga namanya tuh Dave2D ya dia tuh nyoba Google Stadia dengan koneksi 1 GBPS 1 GBPS ya, gigabyte bukan gigabit kalau gigabit itu berarti speed uploadnya itu sekitar 125 Mbps dan sedangkan kalau di Indonesia yang 10 Mbps aja itu udah 500 ribu gitu atau mungkin ya tergantung providernya sih ya untuk saya 10 Mbps itu 500 ribu dulu gitu ya kalau sekarang nambah 10 Mbps lagi jadi 20 Mbps sekitar 517 atau mungkin 520 ribu sekarang ya dan ya tergantung juga tergantung dari providernya apalagi yang sampai 100 Mbps kalau yang 100 Mbps itu kalau nggak salah 2,5 gitu 2,5 juta gitu sebulan yang 100 Mbps, megabit deh bukan megabyte gitu, megabit dan untuk yang 1 megabitnya gitu eh 1 megabit, 1 gigabit ya yang 1 gigabit nggak tahu berapa kalau nggak salah agaknya 17 juta gitu waktu itu ada yang pernah gitu kirim di Facebook apalagi yang 1 gigabyte gitu 1 gigabit aja udah 17 juta gitu itu mahal banget gitu kan dan tapi itu bukan poinnya gitu jadi si Dev2D ini mencoba Google Stadia dengan koneksi 1 gigabyte per second atau mungkin ya downloadnya tuh sekitar 900 atau uploadnya ya ya pokoknya 900-900 kalau nggak salah 900 Mbps, 900 Mbps gitu itu masih belum cukup untuk main Stadia karena gini yang namanya main game itu berbeda sama film atau mungkin kalian kalau nonton Netflix kalian streaming di Youtube itu beda karena kalau di Youtube itu kalian bisa istilahnya apa ya mungkin kalian bisa download gitu ya untuk videonya atau kalau kalian mau streaming kalian bisa nunggu yang apa ya kalau di Youtube tuh yang abu-abunya sampai lewat yang merahnya gitu kan kayak gitu basicnya gitu nah perbedaannya kalau main game itu harus real time jadi maksudnya tuh real time tuh saat itu kalian pencet ya saat itu kalian harus upload gitu upload ke servernya atau mungkin dari kalian upload ke server dari server langsung ke layar kalian gitu kayak gitu dan menurut saya sih ya dengan koneksi 1 gigabyte pun masih susah gitu ya masih belum playable gitu apalagi dengan koneksi internet di Indonesia walaupun banyak yang bilang oh kan Google Stadia itu bukan oh pasarnya bukan untuk di Indonesia bang bukan untuk targetnya bukan untuk di Indonesia target marketnya bukan di Indonesia iya memang bahkan di luar pun masih belum playable gitu bahkan saya dengar-dengar katanya Stadia sekarang ya pas tanggal berapa nih 10 April ini digratisin katanya cuman saya juga gak tau gitu saya gak minat gitu gak minat sama sekali download aja gak minat gitu bahkan itu walaupun itu gratis gitu saya gak minat jujur ya gitu ya dan banyak sih yang kayak streaming service itu bukan Google Stadia aja kalau kalian tau PS Now jadi kalian bisa main game eksklusif PS di semacam apa ya laptop atau mungkin PC walaupun speknya kurang yang penting internetnya bagus gitu ya atau mungkin juga kalau kalian tau GeForce Now itu sama gitu ya tapi gini pak yang namanya streaming itu yang menurut saya yang menurut saya kurang pasnya untuk masyarakat bukan masyarakat Indonesia doang sih ya masyarakat seluruh dunia gitu itu servernya tuh terbatas contohnya kalau kalian tau GeForce Now itu gak ada di Asia kalau gak salah jadi kalau misalnya kalian walaupun kalian punya koneksi cepat gitu ya di Asia kalau gak salah ya ini dengan apa menafsiran saya mungkin ya jadi koneksinya ini harus dikirim ke data yang di server terdekat misalnya kalau gak salah Eropa deh ada ya Rusia aja gak ada Jepang aja gak ada gitu untuk GeForce Now ini contohnya adalah GeForce Now dari Eropa kebalik lagi ke Indonesia jadi itu ya bakal lama banget dan itu uploadnya tuh minimal 5 Mbps dan saya tau aja sih 5 Mbps gak akan ini gak akan gak akan cukup gitu untuk untuk main game gitu apalagi dengan kualitas atau mungkin grafik setting yang lebih tinggi mungkin ya dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk video podcastnya intinya untuk streaming service ini menurut saya masih belum masa depan gitu ya dan untuk koneksinya sendiri kan di pas marketingnya tuh kan bilangnya bisa main dimana aja gitu kan bisa bisa main game apapun dimana aja dengan koneksi internet asal koneksi internet dengan spek HP yang serendah-rendahnya gitu tapi masalahnya gini pak ya gak semua tempat itu punya koneksi yang cepat gitu bahkan kalau di mungkin kayak di cafe pun gak sekenceng di rumah mungkin ya kalau di rumah 1 Gbps di HP cuman berapa gitu atau mungkin tergantung routernya mungkin ya routernya harus 5 GHz mungkin gak tau juga untuk Jepang sih kayaknya ada ya udah ada Jepang sama Korea udah ada wifi 5 GHz kalau di Indonesia saya cuman sampai 2,4 gitu ya cuman ya udahlah gitu gak jadi masalah nah terus bang yang konsol masa depan itu apa menurut saya nih menurut saya yang konsol masa depan itu adalah Nintendo Switch pak kenapa karena Nintendo Switch itu lu bisa main dimana aja gitu lu bisa main di dapur lu bisa main di kamar mandi bisa main di kasur gitu ya sambil guling-guling jungkir balik itu bisa gitu dan kalau kalian misalnya punya PC kan yang apa yang ngebang-ngebangin PC PC Master S PC Master S UPS Xbox gitu ini menurut saya nih ya sebagai player PC sebagai player PS juga gitu ya itu lu kalau duduk lama-lama jujur nyari-bujur pak ya atau mungkin sakit pantat gitu sakit pinggang gitu lama-kelamaan ya kalau Nintendo Switch kan enaknya lu bisa main di kasur gitu kan bisa main di ruang tamu ruang keluarga gitu kan bisa sambil keluar gitu dimainin dan menurut saya ya bagus lah gitu kalau ada sampai konsol portable kayak gitu gitu ya mungkin Alienware juga sadar gitu ya akhirnya gitu akhirnya bikin juga di mana ya di chest ya kalau nggak salah chest atau apa gitu untuk event komputer itu jadi yang kemarin itu yang di show off-in di eventnya gitu ya dan itu bakal ada PC portable dan memang laptop itu memang PC portable tapi ya kegedean gitu nggak sekecil Nintendo Switch ya dan saya harap sih untuk kedepannya sih bakal ada konsol-konsol portable gitu karena lu aduh kalau misalnya nih ya lu yang masih sekarang nih yang komen oh bang PC terbaik PS terbaik Xbox terbaik mungkin lu belum nyoba yang namanya Nintendo Switch gitu atau mungkin lu belum ngerasain main game sambil tiduran gitu enak banget bener ya ini saya nggak nggak ngebangain Nintendo ya pokoknya ya terserah lah mau Nintendo mau PS Vita apapun yang penting portable ya saya main di HP pun PS1 gitu ya main sambil tiduran mantep pak bener dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya intinya semua yang ada di video ini hanya opini saya gitu ya belum tentu bener belum tentu pasti juga gitu ya yaudah gitu saya disini cuman memberikan opini saya aja dan ya kayaknya cukup segitu doang terima kasih yang sudah mendengarkan bye bye selamat menikmati selamat menikmati